Halo saudara dari Washington DC, saya Helmy Johannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Seorang hakim federal memerintahkan gedung putih untuk sementara mengembalikan kartu pers wartawan CNN, Jim Acosta. Jaringan TV berita ini mengajukan gugatan hukum setelah gedung putih mencabut izin peliputan wartawannya yang berdebat dengan presiden selama jumpa pers. Kasus ini menimbulkan perdebatan soal kebebasan pers. Reporter CNN, Jim Acosta, mendapat kabar baik pada hari Jumat. Seorang hakim federal memerintahkan gedung putih untuk mengembalikan kartu pers Acosta sehingga untuk sementara memulihkan kembali aksesnya untuk melaporkan kegiatan presiden. Keputusan itu dibuat setelah gugatan yang diajukan CNN terhadap presiden dan para pejabat gedung putih di proses pengadilan. Jim Acosta dilarang meliputi gedung putih menyusul tanya jawab panas dengan presiden Trump dalam jumpa pers pekan sebelumnya. Ditanya tentang keputusan ini, presiden mengomentari dari Oval Office. Meski hubungan kontroversial Trump dengan media bukan hal baru, tapi pakar hukum berpendapat, keputusan ini mungkin menjadi peluang bagi presiden dan pers untuk menciptakan hubungan yang lebih baik. What those rules are, how much they facilitate the important news gathering function that media have, and maybe most importantly, how we ensure that they're applied in a reasonable and content neutral way, rather than what seems to have happened here, where a president didn't like the line of questions, didn't like perhaps the earlier reporting from a particular correspondent and his network. That there's something that can be crafted, but it needs to be crafted carefully and it needs to be applied fairly. Kasus ini belum selesai karena masih akan ada sidang lanjutan dalam beberapa pekan mendatang. Banyak pihak menilai ini merupakan uji materi hukum yang penting atas hak jurnalis untuk meliput kegiatan pemerintahan Trump. Saudara pelajaran bahasa sering lebih efektif bila langsung dipraktekan dan bukan sekedar menghafal. Penguasaan kosa kata dan istilah kini bisa dibantu dengan teknologi kecerdasan buatan dan realitas maya. Seperti yang baru dikembangkan, sehingga mereka yang belajar percakapan bahasa Mandarin bisa merasa seperti benar-benar berada di Tiongkok. Melatih kemampuan bahasa semudah bermain video game. Itulah yang dikembangkan peneliti Rensselaer Polytechnic Institute RPI di kota Troy, negara bagian New York, bekerjasama dengan perusahaan komputer IBM. Peneliti menggabungkan teknologi kecerdasan buatan dengan teknologi imersif menghadirkan pelajaran bahasa Mandarin interaktif. Berbagai skenario dibuat untuk melatih kemampuan bahasa, mulai memesan makanan di restoran, menawar dengan pedagang di pasar, hingga latihan tai chi dengan guru virtual. Teknologi kecerdasan buatan yang dipakai mirip dengan yang digunakan dalam asisten pribadi virtual, sehingga bisa menyesuaikan jawaban dengan pertanyaan orang. Tapi menurut peneliti, guru bahasa tak perlu khawatir dulu bahwa mereka akan digusur teknologi latihan bahasa imersif ini, karena guru virtual belum bisa terlalu dalam menerjemahkan berbagai nuansa dalam penerjemahan bahasa. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok seorang pakar gamelan Sunda di Universitas California di Davis. Henry Speller mendalami seni gamelan Sunda sejak masih kuliah, dan kini ia menjadikannya sebagai bahan studi etnomusikologi bagi para mahasiswa Universitas California. Meskitlah 30 tahun lebih mendalami seni musik Sunda, namun menurut Henry, ia masih terus belajar. Suaranya sangat emosional, kaya, sangat seperti, bisa seperti bayi, bisa seperti perempuan, bisa seperti laki-laki. Begitulah Henry Speller menggambarkan bunyi rebab gamelan Sunda. Gamelan Sunda sudah lama menjadi bagian hidup Henry Speller. Berawal saat mendengar gamelan, terutama bunyi gong, saat ia kuliah tahun 1970-an. Ia merasakan ada sesuatu yang misterius, dan sejak itulah ia tertarik bermain gamelan, dan menjadikan gamelan dan tari Sunda sebagai bahan studi etnomusikologi. Beberapa kali ia datang ke Tanah Sunda untuk belajar bermain gamelan, dan melakukan studi lapangan tentang aspek budaya dan sosial dari gamelan Sunda. Murid-murid kelas gamelan, Henry Speller adalah para mahasiswa UC Davis, baik yang mengambil jurusan musik maupun dari departemen lain. Gamelan Sunda itu asik sekali. Kalau gamelan Jawa itu santai dan halus, tapi kalau gamelan Sunda itu sedikit lebih energi. Lebih dari 30 tahun, Henry Speller menyibak misteri gamelan Sunda, namun ia mengaku masih banyak yang harus ia pelajari. Kecintaannya terhadap gamelan Sunda tidak lagi terbatas pada bunyi rebab, gambang ataupun kendang, tapi juga kepada Indonesia. Dari UC Davis, California, Supriyono, Valdia Baraputri, dan Alamburhanan melaporkan. Saudara kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin Depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Terima kasih atas perhatian Anda.